Selamat siang teman-teman semua, teman-teman media, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terutama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan semua kesat dari masyarakat, dari relawan, mama, anak-anak muda, bapa-bapa, ibu-ibu di seluruh Indonesia yang mendolakan saya sekarang Alhamdulillah hari ini sudah pulih, bersih sediakanlah dan beraktivitas normal. Insya Allah, amin. Para abai, para kiai, para masain, para tokoh masyarakat, terlebih mama dan milenial, seluruh relawan, seluruh relawan yang berkumpul dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangas sampai Pulau Rote, sampai tadi saya masih sangat terharu ada datang dari relawan, ini sumbangan. Mohon dikasih kepada kita pertunjukan. Dari Ibu Siti Aisyah, Ibu Hajar Imas Aisyah Syami, dari Pak Negelang, yang menyampaikan sumbangan, Jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berjuang, mengakhirkan keadilan dan kemakmuran untuk Indonesia. Saya juga mendapat dari seorang anak yang disampaikan oleh Ustaz Haikal, Ini takungannya, saya menangis, beliau sampaikan, jangan berhenti berjuang, demi keamilan dan kemakmuran. Berikutnya, proses penghidungan, tabulasi, dan input suara masih terus berjalan. Dan saya dapat laporan dari para Jukir yang kebetulan juga masih bertugas sebagai calon yang berkali di stati, bahwa masih berjalan dan input suara ini terus berlangsung pada saat ini. Saya ingin sampaikan, mari kita jaga bersama-sama dan prosesnya agar suara rakyat terus terjaga dan terkawal. Jangan sampai ada yang tercacat, satupun juga. Ketiga, saya ingin mengajak semua elemen pendukung Prabowo Sadi untuk terus membantu, mengawal dan memonitor input data. Input data suara dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, integritas, dan kejujuran. Prabowo Sadi percaya bahwa KPU dan Bawaslu akan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Mari kita jaga kepercayaan dan kedaulatan rakyat selama proses ini. Masyarakat berhak menerima hasil pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Perjuangan Prabowo Sadi bukan hanya perjuangan berhasil atau tidak, bukan perjuangan menang atau kalah. Tapi perjuangan Prabowo Sadi adalah menghadirkan perubahan menuju Indonesia adil makmur. Kita juga berjuang untuk perubahan agar demokrasi kita berkualitas. Demokrasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demokrasi yang mengedepankan semangat, saling menghormati. Non-intervensi. Jujur, adil, dan bebas dari kejurangan. Suara saya satu yang dimiliki BPN menunjukkan kekuatan dan hasil yang baik buat Prabowo Sadi. Oleh karena itu perjuangan belum selesai. Kerja belum tuntas. Kita kerja keras, Alhamdulillah sudah. Kerja cerdas dengan narasi ekonomi, kita sudah sampaikan. 1567 ini tunjukkan selama 8 bulan menunjukkan kerja keras kami dengan narasi yang cerdas. Menyampaikan harapan masyarakat atas perubahan yang ada di Indonesia, terutama perubahan ekonomi. Lakangan pekerjaan dan juga biaya hidup. Bagaimana masyarakat memberikan satu aspirasi yang sangat tegas bahwa menginginkan hadirnya perubahan. Mari segeda perlawan dan pejuang Prabowo Sadi di seluruh tanah air bersama-sama kita kawal input data di KPU. Saya juga ingin terima kasih kepada seluruh juru bicara dan juru debat yang ada di sini. Terus solid selama 3 hari banyak berita yang lucu-lucu. Dan silahkan disampaikan tadi saya sudah brief apa yang terjadi kronologis minit per menit pada tanggal 17 April sampai kesembuhan saya kemarin. Jadi silahkan teman-teman dari Jubir menceritakan. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax